Sementara itu hujan disertai angin juga melanda kota Surakarta dan menyebabkan lampion patung macan air beserta papan dekor di depan balai kota Solo mengalami ambruk. Lampion patung macan air bersama papan yang terpasang di depan balai kota Surakarta ini merupakan satu-satunya lampion shio yang dipasang di pusat kota. Papan yang menjadi bingga shio ini ambruk karena angin kencang. Beruntung hiasan shio tidak dalam keadaan menyala dan shio yang ambruk ini pun menjadi tontonan warga maupun pengguna jalan. Panitia Imlek kota Surakarta pun langsung melakukan perbaikan patung macan air tersebut. Apa hujannya tadi? Hujannya tadi apa lebat mas? Iya mas. Mas lebah katanya angin lumayan lebat. Oh oke oke. Banyak musjung yang kaget sih.